Wah, ini emang gak akan keliatan sih Halo, jadi kali ini kita akan membahas salah satu produk baru dari Vivo yang merupakan kategorinya dia masuk ke entry level phone ya yaitu Vivo Y33S pas kita buka boxnya itu di dalamnya itu ada free clear case dari Vivo terus ada lagi kartu garansi kemudian selanjutnya pas dibuka itu kita akan melihat device-nya dan di bawahnya itu ada charger dengan adapter si handphonenya ini kan fast charging sampai 18W adaptornya ini tuh pas banget, dia tuh ngasih yang full spesifikasinya terus ada kabel USB Type-C dan juga kita dapet SIM ejector pas pertama kali dibuka bagian belakangnya si Y33S ini impression yang muncul adalah ini tuh bener-bener warnanya Vivo dimana Vivo itu jago banget kalau bikin warna yang apa sih dia tuh kayak bunglon gitu ya si Vivo sih bilangnya ini dynamic color gitu ya ini tuh variannya adalah yang mid daydream jadi si Y33S ini ada dua pilihan warna cewek ya pasti nyarinya warna-warna cantik seperti ini ya ini tuh warnanya tuh mirip banget sama V21 ya yang sebelumnya juga udah pernah saya review karena handphonenya tuh cantik banget kan terus kemudian warna-warna bunglonnya gini tuh mirip juga sama si Mi 11 Lite yang juga sebelumnya udah pernah kita review cuma emang kalau misalnya kita pegang ini bagian belakangnya ini teksturnya agak sedikit berbeda ya kalau si V21 itu mulus gitu kalau ini tuh kayak ada sedikit bertekstur kerasa kalau si material di Y33S ini kayaknya agak lebih di bawah daripada si V21 tapi kalau misalnya kita lihat begini aja ini tuh sama cantiknya sama si V21 lihat deh warnanya ini kan bunglon gini ya yang sama si Vivo-nya ini disebutnya sebagai warna yang dynamic, dynamic color gitu aku berkali-kali bilang kalau misalnya penulisan brand di kanan bawahnya Vivo itu sama si kemarin si Xiaomi Mi 11 Lite itu kan dia sama ya posisinya disini ini tuh nggak kehilangan identitas gitu oh iya ini kan tadi merupakan salah satu yang diunggulkan dari si handphone ini yaitu kamera dengan resolusi 50MP gitu yang menarik dari si Y33S ini adalah frame sampingnya ini loh frame sampingnya ini dia kotak gitu dia mengikuti tren pasar saat ini dimana kalau tren pasarnya itu pasti di apa ya, didahului oleh iPhone dulu iPhone bikin handphone kotak ya trendseternya tuh pasti iPhone gitu handphone kotak termurah saat ini bisa jadi karena dia cuma di 3 jutaan ya sedangkan kalau kayak si Oppo itu berapa sih 5 jutaan? 7 bahkan ya jadi buat kalian yang suka handphone dengan desain kotak ini bisa banget dicoba karena menurut aku pribadi handphone kotak itu paling enak digenggam karena dia tuh kayak ngasih grip lebih ya mungkin ada orang yang lebih nyaman dengan yang curve gitu tapi kalau menurut aku handphone curve itu agak slippery gitu jadi beneran harus pakai cache gitu kurang nge-grip gitu dia SIM tray-nya itu ada SIM 1, SIM 2 dan juga memory card di bagian bawah ada wow ada jack 3,5mm ini yang udah jarang banget kita temui ya kalau di handphone-handphone yang ke-high ya mungkin kalau di handphone-handphone entry level emang masih banyak yang pakai jack 3,5mm di sebelah kanan ada tombol up and down dan juga tombol power yang juga digunakan sebagai tombol fingerprint kalau di klaim di website-nya itu kan dia tuh beratnya itu 182 gram sedangkan ini hasil kita nimbang itu 184 gram beda tipis lah ya emang agak sedikit berat sih baterainya ini 5000 mAh dan dia support fast charging sampai 18W ya jadi si kameranya Y33s ini yang paling utamanya itu kamera utamanya 50MP dan dia ini ada triple camera ini untuk kamera depannya kamera depannya ini dia juga dia support ini ya super night selfie ya jadi kalau misalnya kita pakai kamera depan di malam hari itu tetap bisa cerah juga oke ini kita lagi low light situation ya tapi pas kita lihat hasilnya itu antara low light situation sama yang tadi dipakaiin light itu terus malah apa ya lebih putih banget pas di low light situation mungkin karena dia gelap banget gitu jadi tuh kayak si kamera handphone itu usaha semaksimal mungkin memberikan cahaya gitu tapi yang ada malah warnanya itu jadi putih banget gitu sekarang kita mau cobain kamera belakangnya wah ini emang gak akan keliatan sih jadi tadi kita udah coba kamera belakangnya yang sangat ekstrim nah pas lampunya dimatikan itu pakai kamera biasa dan kamera night mode itu tetep aja ya over brightness dan bikin hasil gambarnya itu kurang detail nah sedangkan di low light situation itu antara si night mode sama kamera biasanya itu juga sama-sama struggling jadi emang harus pakai flash kalau pas pakai flash itu warna aslinya keluar dan mata aku sipit jadinya gara-gara kena flash diulang dong flashnya nah ini sekarang kita mencoba merekam video pakai kamera depan dengan resolusi 1080p sejauh ini sih warnanya cerah-cerah aja ya sekarang lampunya dimatikan lampu yang di depan tapi lampu di belakang masih menyala jadi masih masih lumayan keliatan sih tadi kalau tadi kan warnanya agak warm ya terus sekarang wah ini ini muka aku udah gak jelas ini muka aku pucat banget gitu loh warnanya ini dengan kondisi lampu menyala ya terus sekarang kita mau mencoba matikan lampu depannya gimana hasilnya? aku belum bisa lihat jadi nanti harus dilihat kalau sudah selesai nah ini sekarang masih di kamera belakang kita mau coba ekstra low lightnya gimana? kalau tadi di kamera depan itu kiri kanan aku tuh kayak tetap ada cahaya karena cahaya belakang kayak kehilangan warna natural kalau ini flashnya nyala ya? ini flashnya nyala dan aku tuh paling benci sama flash aduh mataku hasil kamera belakangnya itu ya bagus gitu terus pas kita coba matiin satu lampu hasil videonya malah lebih bagus daripada yang lightingnya menyala semua gitu mungkin karena emang si ini ya bawaannya si Vivo itu bright gitu ya jadi kalau ada lighting terlalu banyak jadi dia tuh malah jadi over brightness gitu kan jadi emang dia didesain untuk memfoto atau menangkap video dengan lighting seadanya tapi mereka bikin super bright gitu loh jadi kalau misalnya di lighting yang berlebihan dia malah jadi over 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 brightness gitu hasil foto pakai 50MP itu dia tuh prosesnya tuh cepet ya biasanya kan kalau beberapa handphone ada yang karena dia full resolusi jadi untuk meng-capture satu gambar itu agak ada delay gitu ya 1-2 detik untuk si handphonenya memproses tapi ini tadi cepet banget sih kalau misalnya kita lihat ya hasil yang si 50MP ini emang kelihatan lebih detail ya jadi kalau di zoom itu kelihatan kerutan-kerutan wajah kok aku berkerut wajahnya nah untuk meng-unlock si handphone ini dia tuh punya fingerprint mode dan juga face recognition surprisingly ini tuh cepet banget ya si Vivo Y331 ini eh 33s ini ini bahkan tadi kita coba compare jadi si Y33s ini di compare sama si Samsung M52 yang harganya tuh beda 2 juta ya tapi face unlocknya tuh lebih cepet si ini si Vivo 1,2,3 tuk duluan ini daripada ini nah kalau misalnya kita cuma ngomongin cerah gitu ya ini emang si layar IPS di Y33s ini udah cukup sih tapi kalau misalnya ngomongin vibrant color, detail gitu emang agak sedikit ini sih eh tapi ini bagus banget sih ini cuma emang kelihatan, kelihatan ini sih kelihatan kayak agak kurang sedikit gitu loh ini result Antutu-nya Vivo Y33s itu 239.656 karena nilainya segini ya jadi kalau untuk main game-game yang agak berat itu mungkin dia akan agak kesulitan ya display dan design aku emang setuju ya tapi entah kenapa 50MP di handphone ini tuh kayak kalau misalnya kita ngedengar handphone dengan megapiksel yang besar itu kita mengharapkan hasil kamera yang luar biasa gitu tapi si ininya tuh hasil kameranya tuh masih sedikit lacking settingan warnanya ya terlalu putih menurut aku mungkin ya emang ini karena lagi kondisi lighting yang banyak detailnya nanti mungkin akan ada lagi video selanjutnya yang membahas kamera dari si Y33s nah segitu aja review kita tentang si Y33s kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut mengenai handphone ini bisa ditulis di kolom komentar terima kasih selamat menikmati